Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun, dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samagipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan, sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato sama sambutthasanamotas. Sabhagavato arahato sama sambutthasanamotas. Sabhagavato arahato sama sambutthasanamotas. Ya makawaga, kelompok bait berpasangan, bait tujuh. Subhanupasing wiharantang, indriyesua sang wutang. Bojanambhi amat tanyung, kusitang hinawiriyang. Tangwe pasahati maro, watorukkang wadubbalang. Baik tuju Yamakawaga artinya, seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat. Maka para penggoda akan menguasai dirinya, bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Baik delapan Asubhanu pasing wiharantang, indriyesu susang wutang. Bojanambhi cakmat tanyung, sadang aradawiriang. Tangwe napasahati maro, wato selang wapabbatang. Baik delapan Artinya Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan serta bersemangat, Maka mara penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang. Kisah latar belakang dibabarkannya baik tujuh dan delapan oleh Buddha Gautama. Kisah Mahakala Thera Mahakala dan Chulakala adalah dua saudagar bersaudara dari kota Setabya. Suatu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang dagangannya, mereka berkesempatan untuk mendengarkan kotba dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Setelah mendengarkan kotba tersebut, Mahakala memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai salah satu anggota pasamuan biku. Chulakala juga ikut bergabung dalam anggota Sangga, tetapi dengan tujuan berkenalan dengan para biku dan menjaga saudaranya. Mahakala bersungguh-sungguh dalam latihan pertapaannya di kuburan, Sosanika Dutangga, dan tekun bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Akhirnya ia memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Di dalam perjalanannya, Sang Buddha bersama murid-muridnya, termasuk Mahakala dan Chulakala, singgah di hutan Sim Sapa dekat Setabya. Ketika berdiam di sana, bekas istri-istri Chulakala mengundang Sang Buddha beserta murid-murid beliau ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Chulakala sendiri terlebih dulu pulang untuk mempersiapkan tempat duduk bagi Sang Buddha dan murid-muridnya. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh bekas istri-istri Chulakala untuk merayunya, agar ia mau kembali kepada mereka. Kakanda, Alangkah kurusnya engkau sekarang. Tentu selama ini Kakanda sangat menderita. Mari, Adinda bersedia memicit Kakanda untuk menghilangkan lelah seperti dahulu kala. Oh Kakanda, marilah kita bergembira seperti dahulu lagi. Pada dasarnya, Chulakala memang tidak tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajipannya sebagai biku. Mendengar berbagai rayuan dan rangsangan, batinnya tidak kuat. Nafsunya tergugah, tanpa pikir panjang lagi, dilemparkannya jubahnya, dan kembalilah ia kepada kehidupan duniawi sebagai perumah tangga. Melihat para istri Chulakala berhasil mendapatkan suaminya kembali, para istri Mahakala pun tidak mau kalah. Pada hari berikutnya, bekas istri-istri Mahakala mengundang Sang Buddha bersama murid-muridnya ke rumah mereka. Dengan harapan, mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap Mahakala. Setelah berdana makanan, mereka meminta kepada Sang Buddha untuk membiarkan Mahakala tinggal sendirian untuk melakukan pelimpahan jasa atau Anumodana. Sang Buddha mengabulkan. Bersama murid-murid lain, beliau meninggalkan tempat tersebut. Sewaktu tiba di pintu gerbang dusun, para bikku mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinan mereka. Mereka merasa khawatir, karena Mahakala telah diizinkan untuk tinggal sendiri. Mereka merasa takut kalau terjadi sesuatu seperti Chulakala saudaranya. Sehingga Mahakala juga akan memutuskan untuk meninggalkan pasamuan biku kembali hidup bersama bekas istri-istrinya. Terhadap hal ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kedua saudara itu tidak sama. Chulakala masih menuruti kesenangan nafsu keinginan, malas dan lemah. Dia seperti pohon lapuk. Mahakala sebaliknya, tekun, mantap, dan kuat dalam keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga. Dia seperti gunung karang. Kemudian Sang Buddha membabarkan siair tujuh dan delapan berikut ini. Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka para penggoda akan menguasai dirinya bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan, serta bersemangat, maka mara penggoda tidak dapat menguasai dirinya bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang. Saat itu, bekas istri-istri Mahakala mengelilinginya dan berusaha agar Mahakala melepaskan jubah kuningnya. Mahakala mengetahui upaya mereka, maka ia tetap berdiam diri saja. Tetapi, istri-istrinya berusaha lebih keras lagi. Melihat itu, Mahakala merasa tak ada gunanya lagi berdiam di situ. Ia berdiri. Dengan kemampuan batin luar biasa, ia melesat ke angkasa melewati atap rumah. Ia tiba tepat di bawah kaki Sang Buddha saat beliau tengah mengakhiri pembabaran dua siair di atas. Selamat videom. Terima kasih telah menonton!